Kita beralih ke kasus dugaan pesan suara bernada ancaman pencapatan Bansos jika warga beda pilihan caleg sodara. Setelah diperiksa Panwas, Oknum Kepala Desa mengaku membuat pesan suara tersebut atas inisiatifnya sendiri. Suhandi, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjalani pemeriksaan di kantor Panwas Cam, Angsana. Suhandi mengaku tak mendapat perintah dari pihak manapun untuk menginstruksikan warganya memilih caleg Partai Demokrat Rizki Natakusumah. Setelah pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Pandeglang nantinya akan membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan Kades Karangsari. Saya dapat informasinya itu adalah inisiatif sendiri kan, informasinya. Intinya dia mengakui apa namanya apa yang beredar itu. Kita klarifikasi mulai dari saksi-saksi, kemudian terlapor, itu sudah dilaksanakan semua. Mungkin untuk beberapa hari lagi kita, Bawaslu dan Panwas Cam, Angsana akan melakukan pembahasan kesimpulan untuk penentuan dugaan pelanggarannya seperti apa. Bukan partai yang menyamai daripada Rizki Samai Ing, kami harap... Sebuah pesan suara yang diduga milik seorang kepala desa di Kabupaten Pandeglang, Banten viral di media sosial. Bawaslu pun bergerak mengusut pesan suara yang diduga berisi ancaman penghapusan bantuan sosial ini. Rekaman suara memuat imbauan kepada RT dan RW agar mencatat nama warga yang tidak mengikuti arahan mendukung parpol dan caleg tertentu. Oknum kepala desa juga mengancam akan menghapus bantuan kepada warga yang tidak mematuhi imbauan tersebut.